Halo bosku semua, selamat datang kembali di Nandasayogi channel Yang belum subscribe jangan lupa subscribe agar kami terus berkembang dan selalu memberikan konten yang berkualitas Sebanyak 136 rider mengikuti Simalungun Road Race 2019 di sirkuit non-permanen perkantoran Bupati Simalungun pada hari Minggu 3 November 2019 Kemudian daripada itu saya sangat mengharapkan kepada semua elemen masyarakat Simalungun ikut berbasis-basis Karena penyampaian dari ini kemarin sudah hampir 5 tahun belum ada pernah event di Simalungun Nah sekarang kita giapkan supaya Simalungun yang kita cintai ini semakin damai Terkhusus lagi kepada peserta lomba saya mengucapkan selamat pertanding, jaga sportivitas Karena dalam pertandingan kalah menang itu biasa Dan para penonton mari kita sama-sama mengikuti pertandingan ini, jaga ketitipan dan keselamatan Dan sebelum saya menutup sambutan ini, dengan ini saya membuka event Sebelum saya menutup sambutan ini, dengan ini saya membuka event kejuaran Simalungun Road Race 2019 dengan resmi Kita sambut dengan bangga Simalungun Road Race 2019 Simalungun Road Race 2019 bertujuan Mendukung program pemerintah di bidang olahraga otomotif Dimana prestasi dan olahraga otomotif nasional sangat ditentukan oleh Rapinya pembinaan klub-klub dan event kompetisi balapan Yang teratur dengan menyediakan wadah dan sarana yang positif bagi penggemar olahraga otomotif Untuk melatih mental para pemuda agar bersifat mandiri, percaya diri, bersikap baik dan disiplin Serta patuh terhadap undang-undang lalu lintas Simalungun Road Race 2019 diikuti oleh 131 tim dengan jumlah peserta sebanyak 136 orang Memperebutkan hadiah pada kelas utama Juara satu, Trophy plus uang tunai 2 juta rupiah Juara kedua, Trophy plus uang tunai 1 juta 500 ribu Dan juara ketiga, Trophy plus uang tunai 1 juta rupiah Dan juara umum di kelas open dan pemula Masing-masing mendapatkan satu unit sepeda motor Selain beberapa kelas di motor bebek Simalungun Road Race 2019 juga memperlombakan kelas Matic dan kelas Vespa Matican kelas 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 M Kegiatan yang digagas oleh Polresi Malungun dan Satlanta Simalungun ini tergolong sukses Karena meskipun hujan, penonton tetap antusias dan para pembalap tetap mengeluarkan kemampuan terbaik Dan inilah para juara Simalungun Road Race 2019 Juara umum di kelas Open diraih oleh pembalap yang sudah tidak asing lagi, Reja Palepi dari tim Sonic Pulsah Dan juara umum di kelas pemula diraih oleh Fadil Muharam dari PCCM Racing Binjai Para pemuda dengan adanya ini kita kemudian kekulisan sama pemerintah daerah akan menyebut semaksimal mungkin Ada pesan-pesan kepada kawulan muda? Nah kawulan muda dengan adanya rotres ini coba jangan beralap tiar Jangan beralap di jalan supaya kita harus sama jaga karena sayangilah nyawa Karena dibalap tiar jalan itu tanggung resikonya sangat besar Dan berikut ini adalah daftar pemenang lomba di kelas masing-masing Jangan 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 lomba di kelas masing-masing Terima kasih.